Katanya kosong, seperti congkel. Katanya juga terpotong. Dan jaringan-jaringan wajahnya itu juga rusak. Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar? Mama kece, Mama keren. Jumpa lagi bersama saya, Eteris Manita, di channel Mati, edisi Cerita Misteri. Di video kali ini kita akan menceritakan satu kisah misterius yang belum terpecahkan di Rusia. Yaitu, Misteri terbunuhnya 9 mahasiswa di pegunungan Ural, Rusia. Kira-kira kenapa ya? Kalau kamu suka, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, Mak, ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Pada Januari 1956, atau kurang lebih 60 tahun yang lalu lah ya, sudah lumayan lama, ada 9 mahasiswa dari Ural Polytechnic Institute di Ekaterinburg terbunuh secara misterius ketika mendaki gunung Ural di Rusia. Jadi, awalnya pada Januari tahun 1956 itu, jumlah 10 orang, 8 orang laki-laki, 2 orang itu sisanya perempuan. Dari 10 ini, 9 mahasiswa, dan 1 orang itu pemandu. Tapi nih, Mak, sebelum perjalanan mereka sampai di gunung Otortin, 1 orang dari 10 orang ini tadi jatuh sakit, sehingga dia itu tidak jadi ikut, namanya Yuryudin. Justru, karena sakit inilah, dia selama dari insiden yang sampai saat ini belum terpecahkan, Mak. Ya, mungkin belum ajalnya kali ya. Nah, ini dia, Mak, nama-nama yang ikut pendakian waktu itu. Ada Igor Dyatlov, Zinaida Kolmagorova, Yuri Doresenka, Aleksandar Koliwatov, Yuri Krivani Senke, Rustem Slobadin, Nikolas, Lyudmila Dubinina, dan Temion Zolotaryov. Sebagai pemimpin pendakian ini adalah Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik radio tingkat 5, dan paling berpengalaman di bidang atletik. Jadi, mahasiswa yang ikut ini enggak kaleng-kaleng, Mak. Mereka ini semuanya berpengalaman di bidang ski. Jadi, mereka tahu apa yang mereka lakukan, gitu. Jadi, enggak ada mahasiswa ikut-ikutan di situ ya. Eh, aku ikut larung jeram, tapi aku enggak bisa berenang. Wow. Oke, Mak, lanjut. Insiden yang dialami 9 mahasiswa ini kemudian dikenal dengan insiden Dyatlov Pass. Merujuk dari nama pemimpin mereka tadi, Igor Dyatlov. Rencana mereka melakukan pendakian sepanjang 350 km dalam waktu 16 hari. Tujuan mereka itu melintasi Ural Utara menuju ke Otortin. Sementara jalur ski di kawasan itu masuk dalam kategori 3, artinya tersulit. Arti kata dari Otortin ini adalah jangan ke sana dari bahasa mansi, bahasa orang-orang daerah situ ya. Tetapi mereka mengabaikan peringatan itu. Ya, mungkin tidak berarti apa-apa. Hanya nama asa gitu, tempat-tempat aneh. Dengan nama-nama yang unik. Menurut penyelidikan, mereka berangkat ke gunung itu pada tanggal 1 Februari 1956. Dan entah bagaimana-bagaimananya, mereka gagal mencapai Desa Pizai, tujuan akhir dari pendakian mereka ini. Katanya sih ada badai salju, sehingga mereka tersesat ke barat di lereng gunung. Dan lereng gunung, tempat mereka tersesat ini, mak, sebegai kolak cal. Kolak cal. Dalam bahasa mansi, itu artinya gunung kematian. Wow, namanya aja gunung kematian. Apa disebut gunung kematian? Yang pertama, lokasinya itu sulit dijangkau. Yang kedua, ternyata gunung ini masuk ke dalam zona kematian yang sulit dijelaskan di Rusia. Ya, setidaknya dalam 100 tahun terakhir ini, ada 27 orang kehilangan nyawa di gunung ini. Setelah kasut dia lepas ini terjadi, setahun setelah itu, ada 3 helikopter jatuh dan 9 pilot tewas. Setahunnya lagi, ada 9 turis hilang, juga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, tewas. Dan setelah itu, jatuh lagi helikopter di lokasi yang sama, juga berjumlah penumpangnya 9 orang. Tapi 9 orang penumpang itu selamat. Jangan-jangan gunung ini suka dengan ke-9. Iya kan? Yang 9-9 ke sana semuanya berakhir celaka. Contohnya di Alakpas juga 9 kan? Gara-gara kasut di Alakpas ini, gunung ini sekarang menjadi ramai dikunjungi turis. Karena mereka penasaran, ingin melihat langsung seperti apa sih penampakan gunung yang misterius ini. Sampai menghilangkan 9 mahasiswa tanpa terpecahkan misterinya. Tempat wisata orang itu kadang-kadang aneh. itu di luar negeri biasa mah, kayak gitu mah ya. Oke, lanjut ke cerita mahasiswa tadi mah ya. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, akhirnya mereka berkemah di lereng gunung tempat mereka terdampar tadi ya. Dan rupanya disitulah terakhir jejak mereka mah. Sampai sekarang tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Setelah beberapa hari, mereka itu seharusnya sudah sampai, tapi keluarga masih belum menerima konfirmasi. tadar mereka ini mengalami sesuatu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari dikirimlah tim penyelamat untuk menyusul sembilan pendaki ini mah. Enam hari pencarian, tim ini akhirnya menemukan tenda mahasiswa ini dalam keadaan koyak dan terdimpung salju mah. Korangnya nggak ada. Sepatu, baju, tas, semuanya masih ada di dalam tenda. Dan anehnya lagi mah, di luar tenda ada sembilan pasang jejak kaki. Nggak pakai sepatu, bahkan nggak pakai kaos alias meker. Sepertinya mereka ini lari terburu-buru, bahkan untuk pakai sepatu aja nggak sempet. Lah, kemana mereka? Kenapa mereka meninggalkan tenda dalam keadaan nggak pakai sepatu? Padahal lagi musim dingin. Tapi mah, jejak-jejak mereka ini mengarah ke hutan satu mil jaraknya dari lokasi tenda mereka ini. Karena penemuan tenda yang koyak-koyak, apalagi tenda ini ditemukan terkoyak dari dalam, seperti sengaja disayat, sengaja dikoyakkan dan orangnya nggak ada, barang-barang masih ada tapi orangnya nggak ada. Akhirnya dikirimlah polisi dan tim penyelidik. Setelah dilakukan pencarian beberapa hari, akhirnya tim menemukan dua mayat pria. Atas nama Yuri Dorosenko dan Yuri Krivwanisenko. Di bawah pon sekitar 500 meter dari tenda mereka ini tadi. Di sana juga ada sisa-sisa api unggun loh, mereka ditemukan dalam kondisi nggak pakai baju. Hanya pakai celana dalam. Kaki dan tangan mereka itu merah kecolkatan. Dan si Yuri tewas dalam keadaan menggigit jarinya sendiri. Pisa mereka ditemukan dalam keadaan nggak pakai baju. Padahal lagi musim dingin. Suhu minus 20. Setelah penemuan dua mayat ini tadi, mak Yuri-Yuri ini, kebetulan nama depan mereka itu sama. Ditemukan lagi mayat Igor. Posisinya itu telungkup di salju sambil memeluk cabang pohon. si Igor pakai baju, tapi nggak pakai sepatu. Karena terlalu tergesa-gesa, jadi nggak sempat pakai sepatu kali ya. Dan di samping Igor ada main Zinaida Kolmagorova. Dan posisi si Zinaida ini, dia seperti sedang berusaha mati-matian merangkap menuju tenda balik. Lah, yang tadinya lari terburu-buru sampai nggak sempat pakai sepatu, sekarang lagi berusaha balik ke tenda. kenapa? Aneh kan? Keanehan-keanehan inilah yang kemudian menjadi sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh para penyelidik. Belum lagi, di tubuh Zinaida ini ada luka-luka seperti baru siap dipukul pakai tongkat. Apakah mereka saling berkelai? Atau memang ada orang lain yang datang mereka melawan? Atau apalah? Wallah-wallam, kita tidak tahu, tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini masih empat mayat, yang ditemukan. Belum lima mahasiswa lagi, masih belum tahu keadaannya seperti apa, kan? Kalau kaget lagi nanti, siap-siap. Pemayat ini tadi, penyelidik memutuskan bahwa kematian mereka itu karena hipotermia. Pada bulan Maret, nemu satu lagi mayat, Tirus dan Selobadin. Isi mayatnya lebih parah dari mayat-mayat tadi. Tapi bajunya lengkap, ada sepatu, ada baju, lengkap. Dan jam tangannya itu berhenti pada pukul 8.45. Jadi sudah empat orang, Pak, ketemu mayatnya. Masih ada lima lagi, Mak. Lebih aneh lagi, Mak, setelah lima mayat ini ditemukan. Mereka ditemukan di dalam jurang sedalam 75 meter pada bulan Mai. Berarti, tiga bulan setelah penemuan lima mayat tadi. Tentang waktunya itu lumayan lama, Mak, ya. tapi kondisi mereka, Mak, lebih mengerikan. Menggenaskan. Kasian, gitu. Si Nikolas, tengkoraknya itu retak. Alexander, luka di belakang telinga dan lehernya itu bengkok. Dan tulang-tulang Liudmila dan Semyon Zolotaryov itu patah-patah. Sadis lagi, si Liudmila. Matanya kosong, Mak. Seperti congkel. Matanya juga terpotong. Dan jaringan-jaringan wajahnya itu juga rusak. Ish, kalau nggak bayangin luka-luka seperti ini, Mak, kayaknya nggak mungkin deh mereka tewas karena kelaparan atau gedinginan. Pasti ada orang ketiga. Bisa saja terbunuh atau diserang oleh makhluk buas karena lukanya itu mengerikan, Mak. Memang sih, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa mereka ini diserang oleh makhluk buas salju yang bernama Yeti. Melihat dari tiga lokasi dan juga tiga waktu penemuan mayat ini, kayaknya mereka ini tewas di waktu yang berbeda, Mak, ya. Karena mayat yang pertama terlanjang ditemukan tadi, rupanya bajunya dipakai oleh si kawan yang tempat mayat ini. Jadi, mereka memakai baju-baju teman mereka yang sudah lebih dulu meninggal. Oke, lanjut ke penyelidikan. Karena era Soviet waktu itu lagi berang dingin, jadi banyak orang yang tidak berani bicara terkait penyebab tewasnya sembilan mahasiswa ini, termasuk keluarga. Jadi, pada bulan Mei 1956, kasus ini ditutup dengan segudang pertanyaan. Jadi, Mak, sejak saat itu sampai saat ini, penyebab kematian mereka hanya dijelaskan sebagai faktor alam dan kekuatan yang tidak diketahui. Tetapi, walaupun sudah ditutup, tapi desas-desus tentang penyebab kematian mereka ini terus mencuang. Teori ini, teori itu, pokoknya banyak lah. Setidaknya ada 75 teori, Mak, terdaptar secara resmi yang menjelaskan tentang penyebab kematian mereka ini. Ada yang mengatakan mereka itu terkena senjata radioaktif rahasia. Ada juga yang mengatakan mereka itu terkena senjata uji coba senjata. Serangan Yeti lah, bongsor lah. Tapi, ada satu teori yang mengatakan mereka diserang oleh UFO. What? Tapi, takut juga kita, kalau misalkan betul-betul ada liat. Ya, kan? Masalahnya, Mak sudah bingung, hasil penelidikan ternyata lebih bingung. Setelah munculnya banyak isu-isu ini, akhirnya lahirlah teori konspirasi. Ada yang mengatakan Igor Dyatlov ini bersaudara dengan Wakil Insinyur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl. Karena, nama Dyatlov ini sama dengan nama keluarga dari insinyur ini. Jadi, mereka menghubung-hubungkan. Ada juga yang mengatakan bahwa si Igor ini CIA. Pokoknya macam-macam lah, Mak. Tapi, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan penyebab kematian dengan pasti dari 9 masyarakat ini. Mungkin sulit terpecahkan karena saksi nggak ada, korban yang selamat nggak ada. Belum lagi, kondisi Soviet waktu itu memang lagi perang dingin. Untuk mengubur kebenaran, sehingga teori-teori ini sengaja bermunculan, wallah wallah, Sudah 60 tahun, Mak. Masih belum terpecahkan. Dan, baru-baru ini, otoritas Rusia mengklaim, misteri isin yang diaklovas ini sudah terpecahkan. Setelah kasus ini dibuka setahun yang lalu, oleh otoritas Rusia, mereka melakukan penyelidikan dan menemukan penyebab kematian mereka itu karena longsoran salju. Salju lagi. Tetapi banyak yang tidak puas dengan hasil penyelidikan ini, Terutama keluarga korban. Menurut mereka, longsoran salju itu tidak menjawab kematian mereka secara sempurna. Keluarga korban ini dan juga masyarakat luas menuntut pertanyaan dari mengapa para pemain seki ini melarikan diri dari tenda sampai mati kedinginan. Kedua, kenapa dari mereka ini ada yang menderita luka akibat tumbukan benda tumpul? Kenapa juga ada lidah mereka yang terpotong? Ada bibir mereka yang hilang? Mata mereka yang dicongkel? Mereka hanya menuntut jawaban dari itu. Kalau semua pertanyaan ini terjawab, mungkin misterinya terpecahkan. Ternyata belum ada teori yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi, Maya. Jadi misterinya masih belum terpecahkan. Itu menurut keluarga. Nah, luka-luka mereka ini bahkan setara dengan luka yang didapat akibat tabrakan mobil. Jadi mah pada akhirnya teori yang baru-baru ini diklaim sudah memecahkan masalah dari mahasiswa ini juga belum terpecahkan. Misteri terbunuhnya sembilan mahasiswa ini menjadi salah satu misteri yang tidak terpecahkan di abad ke-20. Oke mah terima kasih. Saya Edris Sumanita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb. Wabarakatuh.